Sampai jumpa di video selanjutnya Kami percaya di tahun sebelumnya Tuhan memelihara dengan segala dinamika kehidupan kami Dan di tahun ini pun kami mencoba terus untuk beriman, yakin dan berpengharapan Bahwa Tuhan pun terus memelihara kami di tengah segala problema dan dinamika yang harus kami jalani Untuk itu Tuhan, dalam firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama Biarlah kami menemukan kebaikan Tuhan, janji pengharapan serta penyertaan Tuhan Yang boleh menuntun kami menapaki 2024 ini Dan menolong kami untuk tetap percaya setia hanya kepada Tuhan Di dalam konteks kehidupan kami pribadi lepas pribadi maupun dalam kehidupan bersama dengan orang-orang yang kami kasihi Ya Tuhan bersabdalah kepada kami, kuatkan dan teguhkan kami Dan biarlah firmanmu menolong kami untuk melangkah di dalam berkat dari Tuhan Di dalam Kristus Tuhan kami, kami berdoa Amin Bacaan firman pada hari ini diambil dari bilangan pasal 6 ayat 22 sampai 27 Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai 27 Firman Tuhan dinyatakan kepada kita demikian Tuhan berfirman kepada Musa Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya Beginilah harus kamu memberkati orang Israel, katakanlah kepada mereka Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel Maka aku akan memberkati mereka Demikianlah pembacaan firman Tuhan Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan Dan yang memeliharanya Haleluya 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 Selamat tahun baru Bapak Ibu Ayo kalau saya buka payung di dalam ruangan Ada punya mitos apa Ayo Mau hujan Oh iya hujan berkat ya Iya 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 boleh boleh Bapak Ibu yang terkasih Kemarin waktu malam tahun baru Ibadah kita pada kehujanan Betul gak Betul ya Hmm basah-basah Iya Semua kalau hujan pasti bilang Sedia payung sebelum Jadi ini penting gak Apakah pentingnya waktu hujan doang Enggak Pada saat kapan biasanya kita pakai payung Hah Oh panas Maksudnya berantem sama istri sama suami Panas-panas pakai payung jadinya Oh panas matahari Ya 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 Apa lagi Pada saat kapan Udah gitu aja Mau apa lagi Pak pakai payung Gitu ya Oke Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Kita pakai payung Untuk melindungi diri dari hujan Dan juga dari panas Pertanyaannya hujan dan panas itu bisa langsung hilang gak Akan selalu ada gak Ya di Indonesia iya hujan dan panas Ya kalau ada salju anomali itu Betul ya Jadi Bapak Ibu sekalian Asik Ada yang mau? Check out keranjang biru Ya Jadi Bapak Ibu saudara sekalian Kita sadar bahwa dalam menghadapi hidup ini Selalu ada panas dan hujan Ataupun juga ada sesuatu yang menyenangkan dan tidak menyenangkan Tetapi setiap kita mungkin punya persiapan-persiapan Bagaimana caranya untuk melewati itu semua Termasuk dengan menggunakan payung Kalau kita lagi mau kehujanan dan juga kepanasan Betul ya Sama seperti ketika kita melangkah dalam berkat Tuhan Berkat Tuhan selalu ada Tetapi persoalan selalu ada gak Bapak Ibu? Kemarin malam ada yang berdoa Pagi-pagi masalahnya selesai gak? Enggak Jadi buat apa berdoa? Biar kuat Biar terlindungi Biar punya pengharapan Nah kira-kira seperti itulah Ketika kita memang menapaki sesuatu yang baru Hari yang baru Waktu yang baru Termasuk menapaki tahun yang baru Karena mungkin dalam kehidupan kita Bapak Ibu sekalian Kita tahu Bukan cuma sekedar panas dan hujan yang harus kita hadapi Tetapi juga ini FUKA Volatility Uncertainty Complexity Dan ambiguity Apa sih itu? 2023 mungkin kita berhadapan dengan ketidakstabilan Ketidakstabilan Betul gak? 2024 berharap supaya Stabil Pertanyaannya emang iya Saya juga gak tahu Ya kan? Betul gak? Tapi ini bisa kita hadapi gak? Volatility Ketidakstabilan Entah ekonomi Apalagi Ketidakstabilan berat badan Ya Naik turun Naik turun Kayak hujan dia ya Ya Tapi juga kita menghadapi dengan uncertainty Wah Pak Saya baru bangun bisnis nih 2023 Gak tahu nih Balik modalnya kapan Untungnya kapan Ya Ketidakpastian Kita selalu berhadapan dengan itu Bapak Ibu sekalian Plus keruatan 2024 kita akan memasuki tahun Tahun apa? Tahun baru Tahun politik Ataupun juga pesta demokrasi kita Kita gak tahu nih Ya Yang Calon-calonnya Doremi Tetapi nanti Fasola Sido Banyak ceritanya Betul gak? Iya kan? Kita gak tahu Siapa yang terpilih Siapa yang akan kita pilih Dan kalau milih Ruwetnya Luar biasa Betul gak? Ya Kita gak tahu Kompleksitas bukan hanya soal negara Tetapi juga dalam kehidupan kita Plus Ambiguity Kegamangan Kira-kira Saya mau lanjut Apa mundur ya Pak? Kira-kira Saya pengen berhenti Apa lanjut ya? Kira-kira Mendingan saya keluar pekerjaan Tapi kemudian Saya gak tahu harus bekerja apa Tapi ternyata Di gereja lagi Di tempat kerja saya Itu Aduh lingkungannya Ya ampun Malesin banget Eh sayang banget ini tayungnya Jadi Di dalam menghadapi tahun 2024 Bapak-Ibu sekalian Kita selalu berhadapan dengan Kita mungkin akan berhadapan dengan ini Yang mungkin saja Masih kelanjutan dari episode 2023 Tiga Fuka Ya Volatility Uncertainty Complexity Dan ambiguity Ambiguity Nah Tetapi pertanyaannya adalah Bagaimana kemudian kita menghadapi 2024 Yang berpotensi kita menghadapi ini Seperti tadi saya katakan Kita pakai payung untuk melindungi Diri dari panas dan hujan Berkat Tuhan selalu ada Tetapi Fuka ini Selalu membayang-bayang Maka dari itu Berkat Tuhan itu ibarat payung Yang melewati Dan menolong kita Untuk melewati Fuka-fuka yang akan datang Betul gak Ya Maka dari itu kita mau belajar Dari kisah Bilangan pasal 6 Ayat 22 Sampai 27 Karena waktu itu Bapak-Ibu sekalian Ini kan berkat yang biasa kita dengar Waktu habis ibadah Betul gak Ya habis arahkanlah hatimu kepada Tuhan Terimalah berkat Tuhan Begitu pendeta begini Kita semua Ada yang begini Ada yang begini Relok Gitu ya Ada yang gimana sikapnya It's okay Tapi kita harus lihat Kenapa berkat ini Tuhan nyatakan Buat bangsa Israel Karena bangsa Israel Kala itu hidupnya masih nomaden Bapak-Ibu sekalian Tau ya nomaden ya Berpindah Pindah Mungkin dari antara kita Disini masih ada yang Berpindah-pindah hidupnya Yang studi Ya Yang masih mahasiswa Yang masih sekolah Merantau dan segala macem Masih nomaden Betul Mungkin juga kita Yang tiba-tiba Sudah asik bekerja Dan segala macem Harus disuruh pindah Jauh Nomaden juga Tapi pada dasarnya Bapak-Ibu sekalian Hidup kita itu memang nomaden Bisa berpindah-pindah Situasinya Sama seperti bangsa Israel Yang kala itu Memang menghadapi Kehidupan yang nomaden Dari satu titik ke titik lain Dari satu daerah ke daerah lain Dan dia berhadapan Atau mereka berhadapan Dengan pertama Ketidakpastian Kalau kita melakukan perjalanan Nih mudik ya Ada yang udah pulang dari mudik Eh mudik Dari liburan Mudik lagi Ada ya Kan kita mikir gini Ya sudahlah Nanti beli makanan di daerah sini Betul ya Udah punya tuh itinerinya Eh begitu sampai sana Tutup tuh restorannya Kita cari lagi Betul gak Kita berusaha Dicari di tempat Mana kita berhenti Makanan Ataupun supply-supply Untuk kehidupan kita Jadi antara kepastian Dan ketidakpastian 50-50 Bapak Ibu Sama Bangsa Israel juga menghadapi Situasi yang begitu Plus Karena mereka belum punya wilayah Otomatis Ya Mereka rentan atau kuat Bapak Ibu Belum punya wilayah nih Belum punya tempat Nomaden Rentan Atau dia kuat Rentan Karena dianggap sebagai bangsa yang Tidak bertuhan Tidak bertanah Artinya Mau saya apa-apain Bisa aja Musuh Lawan Bisa menekan Dan mengancam Kehadiran Ataupun juga keberadaan Bangsa Israel Nah disinilah situasi Kemudian Tuhan mengatakan Kepada Musa Agar Harun Dan anak-anaknya Menyampaikan Berkat Plus janji Tuhan Bagi bangsa Israel Di tengah konteks nomaden Berpindah dari satu tempat Ketempat lain Menjalani hari Waktu dengan segala musim Yang berganti Berlalu dan segala macemnya Kemudian Tuhan berkata Kepada bangsa Israel Apa yang dikatakan Tuhan Setidaknya ada tiga Poin penting Sebagai bangsa yang nomaden Yang penuh dengan tekanan Keancaman dan ketidakpastian Tuhan mengatakan apa Aku akan memberkati Dan melindungi umatku Betul ya Senang gak Bapak Ibu Ini kan sebuah kebutuhan Yang tidak bisa Tidak kita penuhi Yaitu keamanan Dan perlindungan Betul gak Ya Jadi Di tengah konteks nomaden Tuhan mengatakan Aku akan memberkatimu Dan akan melindungimu Tetapi juga di tengah Ketidakpastian Sebagai bangsa nomaden Tuhan mengatakan apa Aku akan menyinarimu Dan memberimu kasih Karunia Kalau kita lagi mati lampu Apa yang biasa kita cari Lilin Kalau Lilin gak ketemu Ada di dapur Jauh Hah Itu dia Hah HP Buat nyari apa Bukan nyari WA kan Aduh mati lampu nih Update status dulu Langsung ngapain kita Nyari center Kita nyari center Sehingga kita bisa Melihat Di tengah ketidakpastian Tuhan mengatakan Kepada bangsa Israel Aku akan menyinarimu Bukan cuman dengan center Tapi wajahku Di tengah kegelapan Yang harus mereka jalani Sebagai bangsa nomaden Aku yang akan menuntunmu Dan yang ketiga Berkat Tuhan mengatakan apa Bukan cuman menuntun Tapi aku yang akan menatap Kalian satu persatu Di dalam konteks kehidupan kalian Dan melalui itu semua Damai sejahtera Dinyatakan Bapak ibu yang terkasih Dalam Tuhan Yesus Kristus Ini mungkin berkat Yang biasa kita dengarkan Tetapi kalau kita tempatkan Pada konteksnya Ketika bangsa Israel itu Dalam ketakutan Dalam situasi nomaden Yang gak punya kepastian Menenangkan gak Sama kayak kita Gak punya temen curhat Tiba-tiba ada orang datang Menyapa kita Nanya kabar kita Hati kita perasaannya gimana Akhirnya Ada yang menyapa saya juga Betul ya Kira-kira seperti itu Di tengah kekalutan Di tengah ketidakpastian Allah justru menatap Umatnya satu persatu 2024 Bapak ibu sekalian Mungkin menjadi setahun yang Entah Bagaimana kita memprediksi Memprediksi Emang saya Dukun gitu ya Bagaimana kita kemudian Memandang ke depan Itu sama seperti Bangsa Israel yang sedang nomaden Walaupun kita sudah punya Pekerjaan tetap Misalnya Rumah yang tetap Atau tempat tinggal yang tetap Status yang tetap Tapi pada dasarnya Kita ini adalah orang-orang Yang berziarah dalam kehidupan ini Setuju gak? Yang mungkin akan berhadapan Dengan fuka tadi Atau mungkin terhadapnya Seperti bangsa Israel Mengalami tekanan Maka disinilah Melangkah dalam berkat Tuhan Menjadi sesuatu yang menguatkan Meskipun kita tidak tahu Kapan Dan dalam bentuk apa Berkat Tuhan ini Karena mungkin 2023 Boroboro Pak Saya merasakan berkat Hidup saya Berat Boroboro saya merasakan berkat Hidup saya kosong Pak Kebanyakan ngeluh Kebanyakan aduh lelah banget Betul gak? Betul gak? 2023 melolahkan atau Menyenangkan? Atau mungkin juga Jangan-jangan 2023 itu tahun penuh dengan kebohongan Kalau kemarin Pendeta sering mengatakan 2023 Tahun apa Begitu ya Mungkin ada yang tidak terungkap Ketika memang Itu menjadi tahun-tahun yang berat Karena mungkin disitulah Ada tahun-tahun Atau masa-masa kebencian kita Tapi mari kita lihat Ketika berat Diselipkan kata Kak Di tengahnya Menjadi Berkat Masalahnya Kaknya itu apa? Kaknya itu apa? Kristus Di tengah kekosongan hidup Kehampaan hati Masih adakah Kristus Di dalam dirimu? Di tengah keluhan Yang ada Selalu mengeluh Panas ngeluh Hujan ngeluh Betul ya Tapi adakah ketekunan Yang terus kita kembangkan? Mau hujan panas Saya tetap bekerja Saya mau berusaha Di tengah kelelahan Masih adakah kegigihan? Di tengah kebohongan Yang mungkin kita dapati Entah ditipu Entah dihianati Masihkah ada keseriusan Yang mau kita bangun? Di tengah kebencian Masihkah ada kasih sayang? Yang setidaknya mendorong kita Menstimulasi Merangsang kita Untuk tetap membangun Kehidupan yang baik Betul enggak Bapak Ibu? Jadi kehidupan 2023 Berat atau berkat? Nah Beras? Enggak ada beras Oh berkat! Ya bagus Bagus Sisi ya Mantap Berat atau berkat? Pertanyaannya 2024 Akan seperti apa? 2024 Akan mau apa? Jangan-jangan 2024 Ya 2023 udah begini pak Saya berserah It's okay Tapi jangan-jangan 2024 Menjadi tahun gegabah kita Karena kita Tidak mendapatkan Apapun di 2023 2024 Ini saatnya Saya balas Dendam pak Segala pilihan Saya ambil Dengan gegabah Bukan terarah Melainkan ter Bapak Ibu Kalau misalnya Ditanya makan Mau makan apa? Biasanya jawabannya Yang nawarin Kesel enggak? Pak mau makan apa? Terserah Beb Mau makan apa? Beb Terserah Yaudah kita makan Pecel ya Kamu kayak enggak tahu Kalau aku bilang terserah Aku tuh pengen yang mewah Ini bukan pengalaman ya Tenang Percayalah Tapi kadang-kadang Kita berhadapan Dengan situasi begitu Sikap kita masih begitu 2024 ini Kita mau terarah Atau terserah Yaudah lah Saya mau jalanin Jalanin aja Punya tujuan hidup Enggak ada 2024 ini Menjadi tahun yang kita berubah Atau jangan-jangan berulah Sudah baik-baik Hubungan sama anak Sama istri Sama suami Sama temen Eh kita bikin ulah Sudah baik-baik Anak kita berubah Kita yang bikin ulah Sebagai orang tua Hede 2024 ini mau kemana Bapak Ibu sekalian Apakah kita menjadi Pribadi-pribadi yang bertumbuh Atau pribadi-pribadi yang tumbang Melangkah dalam berkat Tuhan Bapak Ibu sekalian Seharusnya mengajarkan kita Untuk Yang warna hijau itu Kita berserah Di tengah fuka Yang akan kita hadapi Gak tahu seperti apa Tapi juga terarah Dan berubah Sehingga hidup kita bertumbuh Bukan gegabah Terserah Berulah Apalagi tumbang Bapak Ibu yang terkasih Dalam Tuhan Yesus Kristus Dalam menghadapi 2024 ini Kita sama-sama Tidak tahu Kapan Dan seperti apa Penderitaan Penderitaan Ataupun kesusahan Yang kita alami Betul enggak Yang masih menjadi Episode bersambung Dari 2023 Tapi ingatlah Setidaknya ada dua hal Ketika kita bicara Soal berkat Tuhan Ada yang dinamakan Memoria passionis Dan memoria Amordeo Memoria passionis Adalah ingatan Terhadap Penderitaan Ataupun Kesusahan Dan memoria Amordeo Adalah ingatan Terhadap Kasih setia Dan pemeliharaan Tuhan Saya tanya Pernah enggak Kita kesel Sama pasangan Kita Sering Pernah enggak Kesel Sama anak Sama murid Ini yang guru-guru Yang dosen Ini ada dosen saya Makanya ini saya Keringat dingin Kalau Bapak Ibu pikir Waktu itu Enggak kesel Sama saya kan Enggak kesel Iya Mukanya aja Udah ngasul Memoria passionis Dan memoria Amordeo Ketika kita kesel Sama pasangan Kita Rasanya Omongannya Dan segala macem Tapi pada saat Yang bersamaan Atau sisi lain Gimana enggak Bisa Marah Tetap sayang Kok saya Betul enggak Iya Bener enggak Iya Walaupun kadang-kadang Saking marahnya Sampai bilang Gak mau lagi Aku sama kau Betul enggak Dalam penderitaan Ataupun kita Menghadapi dunia ini Menghadapi kehidupan ini Kita akan berhadapan Dengan berbagai macam Kesusahan dan penderitaan Memoria passionis Sesuatu yang Menyakitkan kita Tapi ingatlah Mungkin pada saat Yang bersamaan Tuhan sedang Menyatakan Memoria Amordeonya Terhadap Misalnya Tahun 2023 Kita harus menghadapi Kehilangan Orang terkasih Mengingat Dan mengenang Orang terkasih Yang berpulang Itu Menderita Apa enggak Menyakitkan Apa enggak Tapi pada saat Yang bersamaan Itu menjadi Sebuah kasih Tuhan Kepada kita Kita merindukan Kita mengenang Kebaikannya Meskipun harus Mengingat orangnya Mengingat peristiwa Kematian itu Itu sangat Menyakitkan Memoria passionis Memoria Amorde Kadang-kadang Kalau sudah Menderita Kita mengalami Kesusahan Kita tidak bisa Melihat dan Mengingat Kasih setia Tuhan Betul enggak Tapi ingatlah Melangkah Dalam berkat Tuhan Itu maka Selalu kita Diarahkan Untuk memiliki Kesadaran Memoria Amordeo Di tengah Memoria passionis Yang harus kita Jalani Dan kita hadap Maka dari itu Bapak Ibu sekalian Melangkah Dalam berkat Tuhan Saya mau mengingatkan Kita tiga hal Firman ini juga Berguna Menampar Saya pun Sebagai seorang Pribadi Dan kita semua Bahwa Melangkah dalam Berkat Tuhan Maka kita harus Juga menyadari Kadang-kadang Berkat Tuhan Itu adalah Bentuknya Blessing in Disguise Apa Berkat yang Ter Selubung Iya kita Menderita nih Kita bersoalan nih Gaji belum tetap Apalagi Status belum jelas Tapi mungkin Ada berkat Tuhan Yang terselubung Kita diproses Disitu Betul enggak Dan kadang-kadang Proses itu Yang mendewasakan Kita Belum tentu Hasilnya Mendewasakan Kita Blessing in Disguise Tapi jangan Lupa Kadang-kadang Berkat Tuhan Juga hadir Blessing in Disguise Yaitu Orang-orang Yang ada Bersama dengan Kita Kadang-kadang Ketika kita punya Masalah Kita cuma butuh Apa Bapak Ibu Kadang-kadang Kadang-kadang Enggak seringkali Butuh Bahutuk bersandar Apa lagi Telinga untuk Mata untuk Mata telah melihat Telinga telah Yang tau yang muda-muda Blessing in disguise Kadang-kadang teman-teman Orang-orang yang dikita kasihi keluarga Itu menjadi berkat tersendiri Sahabat Menjadi berkat tersendiri Yang mungkin kita tidak sadari Melaluinya Tuhan sedang membangkitkan Kelelahan kita menjadi kegigihan Yang tanpa sadar melaluinya Kebencian diubah menjadi kasih sayang oleh Tuhan Betul gak? Atau bisa jadi sebaliknya sih Dari kasih sayang menjadi Benci Tapi inilah Selain ada berkat terselubung Yang Tuhan ingin nyatakan Tapi melalui orang-orang yang ada di sekitar kita Persekutuan kita Disitu juga Tuhan menghadirkan berkatnya Menolong kita untuk menghadapi Fuka-fuka ke depannya Dan yang terakhir yang terpenting Bapak-Ibu sosial sekalian Mau gak? 2024 ini Kita mau merasakan berkat Tetapi apa? Blessing in his guide Atau in her guide Pimpinannya Bimbingannya dalam hidup kita 2023 Saya boro-boro berdoa apa? Saya boro-boro nyari Tuhan Saya boro-boro ingat Tuhan Ya ampun Tuhan aja gak ingat sama saya Sangking marahnya Maka 2024 ini Mau gak? Kita berlangkah dalam berkat Tuhan Sehingga berkat itu pun Ada di dalam bimbingan Tuhan Bukan melulu dalam bentuk materi Yang kita inginkan dan kita harapkan Tetapi ketika kita dibimbing oleh Tuhan Yakinilah itu adalah berkat Tuhan Bapak-Ibu sekalian Ketika kita dibimbing dalam kebenaran firmannya Yakinilah itu berkat datangnya dari Tuhan Maka dari itu menyambut 2024 Menjalani 2024 Menikmati 2024 ini Maka katakanlah dalam hati Hari buruk Terima kasih Tuhan Hari baik Terima kasih Tuhan Setiap hari Hanya syukur Yang kuberikan kepada Allah Karena tadi Ada memoria pasionis Tapi ingatlah juga Ada memoria Amor di Ada sesuatu yang membuat kita rasanya jauh Dari harapan kita Tetapi ingatlah Ada selalu pribadi yang dekat dengan kita Menjadi payung Yang menuntun Dan membimbing kita Di tengah situasi Yang tidak kita Pikirkan sebelumnya Selamat tahun 2024 Selamat menikmati berkat Tuhan Dan cara Tuhan membimbing kita Amin Satening untuk kita sekalian Selamat menikmati